Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan menyampaikan berita Yang Mengembirakan bagi Bangsa Vietnam Sebaliknya kita sedih Karena ternyata Vietnam Sudah memproduksi Mobil SUV Dengan harga 2,5 miliar Ini Sport utility vehicle Untuk tentu Untuk sport, untuk apa Kita kembali dikalahkan lagi Oleh negara lain Setelah Malaysia mengalahkan kita Negara lain Vietnam menyalahkan kita Sampai sekarang ini Kita belum punya mobil Yang menjadi kebanggaan Bangsa kita Pernah kita membuat pesawat Di masa Pak Habibie Kemudian sekarang ini sudah dikandangkan Dimesiumkan Jadi kita tentu Sangat bersedih Di masa Pak Jokowi Ada rintisan Bahkan menjadi alat kampanye Mobil SMK Tapi SMK Tapi sampai sekarang Tidak jelas Junturungan juga Nah ingin Kembali saya menyarankan Tapi ini memang sulit kita lakukan Dalam kondisi COVID-19 ini Karena ekonomi kita lagi meluncur Lagi nyuset ya Jadi sulit kita Apa itu Melaksanakan satu rencana yang Bisa membuat kita bangga gitu ya Yaitu membuat mobil nasional Saya menyarankan untuk ke depan ini Selain baik BUMN yang melaksanakannya merintis Jadi ada Kepres dari Presiden Dan kemudian BUMN ini merintis melakukannya Ya Melanjutkan dari apa yang pernah digagas oleh Pak Habibie Dengan demikian Ada kebanggaan kita sebagai bangsa Masa bangsa yang berjumlah 268 juta Tidak bisa memproduksi mobil Kita hanya bangga menggunakan mobil Jepang Mobil Cina sekarang ini juga Mobil Korea Wah udah macam-macam Ya Dan menurut saya ini Kita harus menumbuhkan Hadirnya Semangat kebangsaan kita Semangat nasionalisme kita Dan untuk itu kita harus ada produksi Pesawat sendiri Produksi Kapal selam Produksi Mobil Yang sehari-hari kita saksikan di Di jalan raya Jadi ini Berangkali harapan saya Mudah-mudahan ke depan Kita segera keluar dari COVID-19 ini Dan kita kembali bergerak maju Dan tentu yang kita harapkan Ada Perubahan Perubahan mendasar Dalam pandangan kita Dalam sikap kita Dengan merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Yang berisikan itu Melindungi Sebagai bangsa Indonesia Dan seluruh tempat darah Indonesia Memajukan Kesejahteraan umum Jangan pernah kita melupakan Kesejahteraan umum itu Mencerdaskan kehidupan bangsa Seluruh warga negara Harus cerdas Education for all Pendidikan untuk semua Dan Terakhir itu Ikut serta melaksanakan Ketertiban dunia Berdasarkan Kemerdekaan dan perdamaian Dan seterusnya Jadi Di sini kita bergerak Untuk membangun Suatu kebanggaan Suatu Apa itu Kehebatan bangsa Indonesia Jangan hanya kita Menjadikan jargon Indonesia hebat Tapi tidak ada bukti Jadi saya kira itu Barangkali Pertemuan kita Pada kesempatan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh